Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Mustofa Esai Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan Telaah laporan keuangan Bahwasannya pada beberapa hari yang lalu saya sudah membuat Sebuah video terkait dengan penyusunan laporan keuangan Nah saat ini saya akan melanjutkan terkait dengan penyusunan tersebut Yaitu terkait dengan Telaah Sesuai dengan PMK nomor 232 garis miring PMK titik 05 garis miring tahun 2022 Tentang sistem akutansi dan pelaporan keuangan instansi Bahwa disebutkan disini pada bab 5 Terkait dengan monitoring dan tidak lanjut kualitas data serta Telaah laporan keuangan Jadi saya disini lebih spesifik ke Telaah laporan keuangan Disini pada pasal 22 disebutkan bahwa Telaah laporan keuangan Sebagaimana dipaksud dalam pasal 21 ayat 1 Dilakukan oleh penyusun laporan keuangan pada UAPA UAPA W UAPA Eselon 1 dan atau UAPA secara berjenjang Kemudian pada ayat 2 Telaah laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan Dilakukan sebelum laporan keuangan disampaikan kepada unit Akutansi yang secara organisatoris membawa penyusun laporan keuangan Menteri Keuangan dan atau BPK Jadi Telaah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dan Telaah tersebut dilakukan Sebagaimana di ayat 2 ini Dilakukan sebelum laporan keuangan disampaikan ke unit akutansi yang secara organisatoris Membawa penyusun laporan keuangan Jadi Telaah ini disusun sebelum disampaikan ke unit yang lain Untuk melakukan Telaah ini Pelaksanaan Telaah laporan keuangan dilakukan sebanding maksud Pasal 21 ayat 1 dituarkan dalam Kertas kerja Telaah laporan keuangan Nah di PMK ini sudah ada contohnya terkait dengan Telaah Kemudian disini saya akan coba untuk Menyampaikan terkait dengan cara untuk mengisinya bagaimana ya Disini saya sudah ada file Kertas kerja Telaah sesuai dengan PMK 232 tahun 2022 Disini Kertas kerja Telaah laporannya ada Telaah Wakpa Kemudian disini ada Telaah untuk Kanwil Kemudian Telaah untuk Eselon 1 Dan Telaah tingkat kementerian atau lembaga Namun disini saya hanya akan memberikan contoh terkait dengan Telaah Tingkat Wakpa Karena disatker kami itu Wakpa Maka saya akan coba untuk Menyampaikan sedikit terkait dengan cara pengisiannya Disini ada kode dan nama Wakpa Silahkan Bapak Ibu isikan saja Kodenya disini adalah kode Satker Kemudian nama Wakpa Jika Bapak Ibu masih bingung terkait dengan kode dan nama Wakpa Dan kode WAPW dan juga Eselon 1 serta KL nya Bapak Ibu bisa melihat di laporan keuangan yang diambilkan dari Monsakti Misalnya ini saya ada LPE ya Bapak Ibu Disini ada kementerian atau lembaga Ada kodenya 025 atau Kementerian Agama Eselon 1 nya 04 Ijen pendidikan Islam Kemudian wilayahnya ada 2600 Bungkulu Kemudian satuan kerjanya Ini ada kodenya kemudian nama Satker nya Jadi silahkan Bapak Ibu ketika memang Bapak Ibu masih bingung Bisa dilihat di bagian laporan yang diambilkan dari Monsakti Oke Bapak Ibu yang memang sudah hafal silahkan langsung saja diisikan Kodenya disini silahkan Bapak Ibu isikan semuanya Kemudian kode KL nya silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu isikan Setelah data ini Bapak Ibu isi Kemudian kelanjut ke bawah Disini ada ketunjuknya ya Bapak Ibu Beri tanda centang sesuai laporan keuangan Jika tidak ada data isi dengan NA Kemudian bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya Agar diuraikan pada lembar lampiran Ini disini yang ditelah disini sudah ada urutan-urutannya Ada disini kelengkapan laporan keuangan Yang pertama kelengkapan komponen laporan keuangan pokok itu Ini akan saya contohkan terkait dengan laporannya ya Bapak Ibu Nah disini ada kata pengantar Kita cek lagi Pernyataan tanggung jawab Nah disini ini ada ini ya Bapak Ibu Ketika ada silahkan Bapak Ibu centang Kemudian LRA Fetch LRA Neraca LO dan LPE Akan Bapak Ibu cek Nah ini LRA nya Kemudian LO LPE Neraca Nah ketika memang ada Silahkan Centang Kemudian Catatan atas laporan keuangan atau caleg Ketika ada Maka silahkan Centang Jadi disini ada Keterangan seharusnya ada Maka seharusnya sebenarnya di laporan keuangan itu harus ada ya Kemudian laporan tambahan Nah disini seharusnya ada Tapi silahkan Bapak Ibu cek Cek Nah di laporan keuangan yang Bapak Ibu buat Apakah neraca percobaan aktualnya ada Nah di laporan disini ya Bapak Ibu Ini neraca percobaan Nah ini percobaan Lalu awal Ini neraca percobaan kas Percobaan kas ada Berarti ya Kemudian percobaan aktual ada Kemudian raca perusahaan aktual ada Dan seterusnya Disini Silahkan Bapak Ibu Semuanya itu disesuaikan dengan Laporan yang Bapak Ibu susun Silahkan Bapak Ibu Sesuaikan Ketika memang tidak ada Nah semisal ini tidak ada ya Seharusnya tidak ada Ini sudah saya Centang-centang Karena memang sudah saya lakukan Setelah A Namun ketika Semisal disini ya Bapak Ibu Ketika ada Terapa saldo menilai desimal Seharusnya tidak ada Tapi disini ternyata Di laporan Bapak Ibu ada Semisal seperti ini Maka silahkan Bapak Ibu uraikan disini Apa masalahnya ketika Sardonya bernilai desimal Termasuk di bagian-bagian yang lainnya Jadi intinya Kertas kerja telah laporan ini adalah Sebagai cross check Terhadap laporan Keuangan yang kita buat Dan ini bisa menjadi patokan Ketika memang ada hal yang memang Belum sesuai Silahkan bisa dicek kembali Untuk disesuaikan Tapi ketika memang benar-benar Tidak bisa sesuai Maka silahkan Diuraikan di bagian lampiran Jadi hanya itu ya Bapak Ibu Terkait dengan Kertas kerja telah laporan Keuangan tingkat pakpa Mudah-mudahan bermanfaat Untuk file Kertas kerja telah ini Jika Bapak Ibu Memang belum memiliki Silahkan Bapak Ibu Download di bagian Deskrip video ini Silahkan Bapak Ibu Download Dan gunakan untuk Telah laporan keuangan Dari awal sampai akhir Banyak kekurangan Mohon maaf Wallahul mu'afiq Ila aku amin tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!